Morning, sarapan informasi dulu yuk di narasi pagi bersamaku Alia Cantika. Hari ini ada update sidang lanjutan kasus pembunuhan Brigadirio Suwa, Mahkamah Konstitusi yang bolehkan Menterinya Pres, dan kabar duka dari aktivis Papua Philip Karma. Kita intip juga kondisi dari negeri tirai bambu yang lagi berlakukan lockdown di sejumlah wilayahnya. Jangan kemana-mana, simak terus. Ini dia selengkapnya. Dalam sidang kasus pembunuhan Brigadirio Suwa 1 November kemarin, untuk pertama kalinya Sambo dan Putri Candrawati dihadapkan dengan keluarga Almarhum Yosua. Ini jadi momen emosional dalam rangkaian sidang. Pergabat malah tadi Sambo, apapun juga itu berdapat Putri Candrawati. Tolong, saya canya, Ibu. Yang melihat, maafin izin, dinyatakan bahwa masjid ini agar saya kenal. Silahkan ya. Silahkan saudara-saudara terdakwa, solong dibuka masjid ini. Yang ini, kami wajah, ya. Selanjutnya, ini sudah sedikit-sedikit. Ya, makasih ada mulut. Itu Rati, apakah betul yang memasukkan foto-foto yang disambungkan oleh Nokia Sambo, yang betul itu terdapat Putri Candrawati? Tolong kita memasukkan pertidangan ini. Ya, tadi maskernya ada di muka, kalau dipoto, kenal. Masjid-saudara, kenal. Betul. Ya. Ini jadi momen tatap muka pertama antara orang tua Yosua dengan Ferdi Sambo dan Putri Candrawati setelah peristiwa penembakan yang merampas nyawa Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu. Saat Ibu Brigadir Yosua Rosti Huta Barat memberikan kesaksian, suasana persidangan berlangsung emosional. Dengan berurai air mata, ia mengutarakan betapa hancur hatinya menghadapi kenyataan bahwa anak yang amat dicintai dan dibanggakannya harus meregang nyawa akibat perbuatan pimpinannya sendiri. Yang sudah merampas nyawa nampu dengan sadisnya, dengan kebola nampu itu, jadi Ibu sadarlah, terlalu kejam, terlalu kejam seorang Ibu, melihat, mengetahui, mendengar, tak mungkin Ibu tidak mengetahui, Ibu punya mata di Tuhan. Ibu diberi Tuhan hati nurani, tapi hati nurani Ibu sudah sia-sia, sudah mati. Jadi segera sadar, bertobatlah, dan berkata jujurlah di dalam kasus ini, agar arwah anakku tenang. Rosti menyayangkan peristiwa ini terjadi. Menurutnya, apabila anaknya pun memang bersalah, seharusnya diberikan sanksi hukum saja, bukan malah dirampas nyawanya secara sadis. Ia pun mengingatkan Ferdi Sambo maupun putri untuk segera bertobat dan memohon ampun kepada Tuhan atas perbuatan keji yang telah dilakukannya. Ini buat Ferdi Sambo segera sadarlah, bertobatlah, hidup ini tidak kekal dan abadi. Kekuatan apapun, mata apapun, apapun keberadaan kelihatan, Tuhan kalau mengindahkan semua akan beri, akan musuh. Apa yang kita tuai, kita tabur, akan kita tuai, Bapak. Jadi mau sadarlah sebagai ciptaan Tuhan. Ferdi Sambo membenarkan kesaksian dari Ibu dan Bapak Yosua. Ia pun menguntarkan permohonan maaf dan bela sungkawa kepada kedua orang tua Yosua. Putri Cendrawati juga turut menyampaikan permintaan maafnya kepada orang tua maupun keluarga besar Yosua. Sebagai seorang ibu, mengaku dapat memahami perasaan Ibunda Yosua. Putri pun berdoa agar almarhum Yosua diterima di sisinya dengan tenang. Saya dan Bapak Perni Sambung tidak sedetik pun menginginkan kejadian seperti ini terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Yang membawa luka dan luka yang berani rakyat saya dan keluarga. Saya juga sebagai seorang ibu, bisa merasakan berimanapu kekayaan dalam menghati Ibu sebagai ibunya dari wasu. Yang mengalami kehilangan suara tanah, yang adalah nafas kehidupan. Putri menyatakan dirinya siap menjalani persidangan ini dengan ikhlas, agar seluruh peristiwa yang terjadi dapat terungkap. Pada sidang itu, Rosti juga memperlihatkan percakapan dalam grup WhatsApp keluarga pada hari H penembakan Brigadir Yosua. Ada pula percakapan Ibunda dengan Yosua pada hamin satu peristiwa. Yosua memberi kabar bahwa dirinya masih berada di Magelang. Tak hanya orang tua Brigadir Yosua yang meminta Ferdi Sambo dan Putri membuka masker. Salah seorang saksi dari keluarga Brigadir Yosua juga sempat meminta Sambo dan Putri membuka masker di persidangan. Rohani Siman Juntak beralasan ingin melihat wajah Sambo dan Putri secara langsung. Sedang terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Candrawati kemarin menghadirkan 12 saksi. Selain orang tua juga turut hadir keluarga Yosua yang lain, seperti kakak, adik, hingga tante. Ada pun saksi lainnya adalah kekasih Yosua, pengacara, hingga petugas kesehatan yang berperan memberikan formalin pada jenazah Yosua saat itu. Sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 1 November 2022 mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Sedang kasus pembunuhan Brigadir Yosua semakin menarik diikuti. Fakta-fakta baru pun terungkap di depan majelis hakim. Kita cuma bisa berharap semoga mendiang Brigadir Yosua mendapatkan keadilan. Mahkamah Konstitusi izinkan Menteri yang monyapres gak perlu mundur dari jabatannya. MK membatalkan ketentuan Undang-Undang Pemilu yang menyatakan Menteri atau Pejabat Negara setingkat Menteri kudu mundur ketika mencalonkan diri sebagai calon presiden atau calon wakil presiden. Putusan ini berdasarkan permohonan Partai Garuda yang menguji Pasal 170 Ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Pemohon mendalilkan ketentuan itu diskriminatif, terlebih dalam verasa pejabat negara harus mengundurkan diri dari jabatannya saat hendaknya pres. Menurut MK, Menteri atau Pejabat setingkat Menteri itu cukup perlu mengantongi persetujuan dari presiden untuk izin cuti atau nonaktif sejak ditetapkan sebagai calon sampai selesainya tahapan pemilu. Soalnya, MK menilai aturan itu justru menimbulkan pembatasan dalam pemenuhan hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Selain itu, juga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28I Ayat 2 dan gak punya ketentuan hukum mengikat. Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa pejabat setingkat menteri tidak termasuk dalam amar putusan ini. Ada delapan kategori pejabat setingkat menteri yang mesti mengundurkan diri kalau mohnya pres. Seperti seluruh jabatan tinggi pada yudikatif, pimpinan badan pemeriksa keuangan, duta besar, hingga pejabat negara yang ditentukan Undang-Undang. Putusan MK ini pun disambut baik oleh sejumlah partai politik. Seperti Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasko Ahmad, yang bilang Gerindra menyambut baik putusan itu. Dasko berpandangan pemberian izin dari presiden gak akan ganggu jalannya pemerintahan. Soalnya, masa kampanye pemilu 2024 hanya 75 hari. Hal senada diungkap wakil Ketua Umum DPP Partai Amanat Nasional, Viva Yogamauladi, yang menyebut PAN setuju dengan putusan MK. Dengan syarat, menteri yang bersangkutan gak boleh melakukan penyelewengan kekuasaan dan menggunakan fasilitas negara buat kampanye. Kalau melanggar, ya harus kena sanksi. Tapi, ada juga politisi yang kontra sama putusan MK ini. Seperti yang datang dari anggota Komisi 2 DPR sekaligus kader Partai Nasdem, Saan Mustafa. Saat menilai, keputusan itu bakal menyulitkan presiden. Selain itu juga berdampak luas. Antara lain, terganggunya kerja pemerintahan karena menteri bakal lebih fokus untuk menang pemilu. Cuti dan izin presiden pun gak cukup lantaran wilayah kampanye yang luas. Keputusan itu juga disayangkan oleh Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera, Mardani Ali Sera. Anggota Komisi 2 DPR RI ini menyebut jadi seorang Capres dan Cawapres merupakan amanah yang berat. Mardani Ali serta khawatir, jalannya pemerintahan bakal terganggu kalau seorang menteri yang masih menjabat maunya pres. Ya khawatir program kementerian dipakai buat kampanye. FYI, memang ada sejumlah nama menteri di Kabinet Jokowi yang digadang-gadangkan bakal maju sebagai Capres-Cawapres pada Pilpres 2024. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto misalnya, yang udah dideklarasikan sebagai Capres Usungan Gerindra. Begitu juga Menko bidang perekonomian Air Langga Hartarto yang diusung Golkar. PAN juga terang-terangan, Ketua Umumnya yang juga Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan maju di ajang Pilpres 2024. Diberitakan sebelumnya lewat Mendagri Tito Karnavian dan Menkumham Yasona Lawli, Presiden Jokowi menegaskan menteri yang maunya pres gak perlu mundur. Staf ahli Mendagri Bidang Ekonomi dan Pembangunan Laode Ahmad bilang, menurut Presiden yang terpenting bila menteri tetap bekerja membantunya. Sebab kondisi faktual di Indonesia saat ini seperti pemindahan IKN, persiapan pemilu serentak hingga pemulihan ekonomi imbas COVID-19, butuh kesenambungan pelaksanaan tugas pimpinan kementerian dalam menyelenggarakannya. Menilai hal ini, pakar hukum tata negara Ferry Amsari berpandangan, memang menteri adalah hak prerogatif Presiden. Tapi secara etis, daripada kinerjanya gak fokus karena pencalonan, ada baiknya menteri tersebut mundur dari jabatannya. Dengan demikian, Presiden gak rugi karena pembantunya padanya pres. Duh, ini bakal berpotensi pada penyelewengan gak sih? Khawatirnya juga jalanin pemerintahan jadi terganggu. Kalau kamu, setuju gak sama perubahan ini? Kabar duka datang dari bumi cendrawasi. Philip Karma, aktivis kemerdekaan Papua, meninggal dunia saat menyelam. Janazah Philip Jacob Samuel atau Philip Karma ditemukan dalam kondisi mengenakan pakaian selam oleh warga di pantai Besci, Jayapura, Papua pada 1 November 2022 pukul 5 waktu Indonesia Timur. Pria kelahiran 14 Agustus 1959 itu tutup usia pada 63 tahun. Sebelum meninggal, Philip sempat pamit ke keluarganya untuk pergi menyelam. Enak Philip Karma, Audrey Karma, membenarkan berita meninggalnya sang ayah karena tenggelam usai diving pada Senin malam. Jenazah Philip pun dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk dievakuasi. Kapolresta Jayapura, Kota AKBP Victor Dean McBond menyebut olah TKP terkait penemuan jenazah Philip telah dilakukan. Di TKP, polisi mengaku menemukan alat pemburu ikan, sepeda motor, serta pelampung. Selain itu, Victor juga minta keterangan saksi yang menemukan jasa Philip. Diketahui, dua orang saksi itu akan melakukan penyelaman untuk mencari ikan. Menanggapi kabar duka ini, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak pentingnya menyelidiki penyebab kematian Philip Karma. Hal itu untuk menjawab ada tidaknya indikasi tindak pidana atau pelanggaran HAM dalam kematian almarhum. Ucapan Bela Sungkawa pun turut datang dari berbagai pihak. Direktur Eksekutif Gerakan Pembebasan Papua Barat, Markus Haluk, menyebut, Papua kehilangan salah satu tokoh perjuangan. ABH Jakarta juga turut menyampaikan duka cita atas kepergian Philip, seorang pejuang HAM yang ingin menghentikan penindasan di tanah Papua. Philip Karma merupakan salah satu aktivis kemerdekaan Papua. Pada tahun 1998, ia sempat memimpin demonstrasi dan pengibaran bintang kejora di biak. Ia pun ditangkap atas tuduhan penghasutan dan dijatuhi hukuman penjara selama 6,5 tahun. 1,5 tahun ditahan, kemudian ia dibebaskan di tingkat banding. Setelah bebas, ia kembali bekerja sebagai pegawai negeri untuk pemerintah Provinsi Papua. Pada 1 Desember 2004, memperingati ulang tahun kedaulatan Papua, ia kembali melakukan aksi serupa. Ia menaikkan bendera bintang kejora dan berbicara dalam pawai pro kemerdekaan Papua di Abe Pura, Jayapura. Aksinya itu bikin dia dituduh melakukan makar dan penghasutan. Ia pun difonis 15 tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Abe Pura dan dibebaskan pada 19 November 2015. Ia dibebaskan lebih awal setelah menjalani 11 tahun dari 15 tahun fonis penjara. Pasalnya, kala itu pemerintahan Jokowi kasih remisi buat sejumlah tahanan politik di Papua. Meski begitu, ia sempat kritik pemerintah Jokowi atas dugaan pelanggaran HAM di Papua yang kian memburu. Usai dibebaskan, Philip Karma menegaskan tekadnya untuk terus memperjuangkan kemerdekaan Papua secara damai, tanpa kekerasan. Ia pernah bilang Papua belum merdeka. Artinya, perjuangannya belum selesai. Turut berduka cita atas kepergiannya. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Kasus COVID-19 di Cina lagi-lagi meningkat. Kondisi ini bikin pemerintah Cina ambil langkah buat lockdown sejumlah wilayah. Penguncian wilayah atau lockdown ini diberlakukan di sekitar 200 kawasan pemukiman yang tersebar di sejumlah kota di Cina setelah pemerintah menemukan klaster baru COVID-19. Hingga Kamis 27 Oktober 2022, Cina melaporkan 214 kasus positif lokal dan 1.123 kasus tanpa gejala. Cina sampai saat ini masih menerapkan kebijakan nol kasus COVID-19 yang dianggap sebagai penyebab melambatnya pertumbuhan ekonomi Cina. Pemerintah Provinsi Guangzhou mengumumkan pengetatan tindakan anti-pandemi COVID-19 di pabrik, sekolahan, pedesaan, pasar, hingga tempat keramaian lainnya. Wuhan, kota tempat kasus pertama COVID-19 muncul, juga ikut di lockdown. Lebih dari 800 ribu warga di salah satu distrik di kota Wuhan, Provinsi Hubei, diperintahkan gak meninggalkan rumah hingga Minggu 30 Oktober 2022. Wuhan juga menyetop sementara penjualan daging babi setelah pihak berwenang mengungkap satu kasus COVID-19 yang bersumber dari rantai pasokan daging babi lokal. Sementara di Zhengzhou, terjadi wabah di Foxconn, sebuah pabrik yang mempekerjakan sekitar 300 ribu orang dan dikenal sebagai produsen iPhone terbesar di dunia. Bekerja dikunci untuk menghentikan penyebaran virus ke luar wilayah. Penguncian ini bikin para pegawai takut dan beberapa di antara mereka nekat melompat pagar, melarikan diri untuk pulang. Akibat pembatasan tersebut, produksi iPhone oleh Apple diproyeksikan menurun sekitar 30% pada November. Cerita serupa datang dari salah satu taman hiburan kepunyaan Disney, yakni Disneyland Shanghai. Pengunjung diminta tak meninggalkan Disneyland sampai hasil tes COVID-19 negatif. Sementara, orang-orang yang mengunjungi Disneyland pada kurun waktu 27 Oktober 2022 hingga lockdown, wajib memeriksakan dirinya apakah positif COVID-19 atau tidak. Otoritas Shanghai belum memastikan kapan pengunjung yang terjebak di Disneyland bisa pulang. Pemerintah setempat masih melakukan tes COVID-19 kepada pengunjung. Selama itu pula, Disneyland tetap beroperasi bagi pengunjung yang terjebak di dalamnya. Lockdown di Cina jadi pengingat buat kita nih, kalau COVID-19 belum benar-benar berakhir. Yuk, jangan sampai kendor protokol kesehatannya. Cuci tangan, pakai masker, dan stay at home kalau nggak perlu-perlu amat buat keluar rumah. Udah habis nih rangkuman informasinya hari ini. Jangan sedih, besok Narasi Pagi akan hadir kembali pukul 8 live di Instagram at Narasi Newsroom dan Mata Najwa bersama rekanku Deborah Mulia. Sehat sehat, semangat, dan sampai berjumpa lagi. Terima kasih telah menonton!